Jauh, koyorin aja Pak. Meski memasuki usia senja, belasan lansia di jalan Demak, kecamatan Kertapati, Palembang turut berpartisipasi mengurangi tingginya volume sampah. Hal ini dilakukan dengan membawa sampah rumah tangga non-organik ke posyandu Junjung Biru. Sampah-sampah tersebut kemudian ditukarkan dengan fasilitas kesehatan yang diberikan posyandu seperti pemeriksaan jantung, gula darah, dan obat secara gratis. Menurut para lansia, posyandu telah memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan meski hanya dibayar dengan sampah. Berkat kepedulian ini, mereka merasa sangat terbantu, karena kebanyakan para lansia merupakan warga kurang mampu yang belum mendapat bantuan kesehatan dari program pemerintah. Berobat ke sini tadi pakai apunya bayarnya? Pakai sampah. Sudah seringnya? Iya. Sudah? Sudah berapa tahun? Sudah tahun lebih. Terbantu taknya dengan aduh program pemerintah? Alhamdulillah. Pagi, apa sampahnya? Sampah. Nah, tadi bak sampah berapa banyak ya di sini? Sampah. Dua kilo, kan? Dua kilo. Sakit apa ya keluarnya? Jangan pilak, itu? Pilak. Terbantu tak ya dengan ini? Hah? Terbantu tak ya? Terbantu. Terbantunya nih? Iya. Kegiatan ini menjadi bentuk edukasi kepada warga untuk menjaga lingkungannya. Diharapkan program ini menjadi teladan bagi warga lain untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan ini adalah persiandu lansia di mana mengajak atau mengedukasi secara langsung bahwa lansia itu bukan makhluk atau orang yang selalu merepatkan orang lain. Tapi mereka juga berpartisipasi dalam mengedukasi orang lain bahwa dia akan peduli lingkungan. Selain mendapat pengobatan gratis, para lansia ini juga diajak senam bersama dengan mendatangkan instruktur khusus dan juga penyuluhan kesehatan. Ardian Syahnugraha melaporkan untuk NET.